Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya Rizky Novali Oke di video kali ini saya akan membahas Mengenai materi manusia purba yang ada di Indonesia Nah manusia purba yang ada di Indonesia Itu dibagi menjadi 3 jenis Yang pertama ada Megantropus Kemudian ada Pitekantropus Dan yang terakhir ada jenis Homo Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama ada Megantropus Nah disini yang ditemukan di Indonesia Hanya baru ada satu yang disebut sebagai Megantropus pareo javanicus Atau manusia tinggi tegap dari Jawa Nah ciri-cirinya Dari namanya saja sudah kita bisa melihat Yaitu tinggi tegap besar Kemudian memiliki rahang yang besar Kemudian dari ciri hidupnya Mereka masih berburu Yang bisa kita sebut juga sebagai food gathering Jadi mengumpulkan makanan Nah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Van Konekswold Di sangiran Kurang lebih ditemukan di tahun 1841-1843 Nah kemudian kita langsung saja masuk ke bagian kedua Di bagian kedua yaitu ada jenis pitekantropus Nah jenis ini memiliki ciri tubuh Yaitu tinggi kurang lebih sekitar 165 cm sampai 180 cm Dengan volume otak antara 750 cc sampai 1300 cc Nah ciri hidupnya masih sama yaitu mengumpulkan makanan Atau kita bisa sebut sebagai food gathering Tapi manusia ini ukurannya lebih kecil daripada megaterpus tadi ya Kalau pitekantropus ini Walaupun cirinya hampir sama Yaitu seperti rahang yang sudah besar Kemudian ada gigi gerahang yang masih besar Namun ciri lainnya yaitu Memiliki kening yang agak sedikit menonjol Kemudian belum memiliki dagu Nah dari pitekantropus ini Yang sudah ditemukan di Indonesia Dibagi menjadi tiga Atau sudah ada tiga jenis yang ditemukan Yang pertama ada pitekantropus moncukertensis Kemudian yang kedua ada pitekantropus robustus Kemudian yang ketiga ada pitekantropus erectus Nah selanjutnya Yaitu yang terakhir yaitu jenis homo Yang sudah ditemukan di Indonesia Itu ada dua Yang pertama ada homosoloensis Yang tentu saja ditemukan di daerah Solo Yang lebih tepatnya juga di lembah sungai Bengawan Solo Dan yang kedua adalah homo wajakensis Yang ditemukan di desa wajak tulung agung Oleh Eugene Dubois Oke dari ketiga jenis ini Yaitu megantropus, pitekantropus dan juga homo Setentu saja tingkatannya Manusia homo ini yang paling maju Atau sudah mulai melakukan food producing Nah tentu saja manusia purba Tidak hanya ada di Indonesia Tapi juga ada di dunia Contohnya di bagian Asia Yang terkenal itu ada sinantropus pekinensis Kemudian di Eropa itu ada homo nederetalensis Dan juga kromagnon Dan di Afrika sendiri itu ada austriapithecus africanus Dan juga ada homo habilis Itu beberapa jenis manusia purba yang terkenal Kalian juga bisa mencarinya di internet Atau di buku panduan kelas 10 tentunya Oke segitu dulu saja untuk video kali ini Semoga kalian bisa mencermati materi kali ini Tetap semangat, jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!